Asnawi mengaku, selama di Indonesia selalu tidur larut pagi, sehingga mengakibatkan kondisinya melemah. Kondisi kesehatan Asnawi Mangku Alam Bahar tampaknya menurun. Meskipun demikian, tak lama berselang, Asnawi Mangku Alam Bahar dan Fujiyanti Utami Putri justru menyampaikan bahwa kondisinya saat ini disebutkan aman, mengabarkan para penggemar yang khawatir. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam Bahar itu terlihat dilarikan ke rumah sakit. Ia sempat mengalami mimisan. Asnawi Mangku Alam Bahar mengunggah sebuah instastory yang memperlihatkan kemesraan dengan pasangannya Fujiyanti Utami Putri di dalam ruang rumah sakit. Asnawi dan Fujiyanti memperlihatkan dirinya saat terbaring lemas di ranjang rumah sakit, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023, dini hari. Dalam kesempatan itu Asnawi Mangku Alam Bahar awalnya mengunggah potret selfie dengan hidung berdarah layaknya orang mimisan. Asnawi Mangku Alam Bahar dilarikan ke rumah sakit karena mengalami mimisan dan kecapean kurang istirahat. Kabar Asnawi Mangku Alam Bahar dilarikan ke rumah sakit diketahui dari akun Instagram pribadi miliknya dan akun Instagram pribadi milik Fujiyanti. Pasangan Fujiyanti Utami Putri Asnawi Mangku Alam Bahar kini sedang mendadak masuk rumah sakit di Jakarta lantaran kecapean. Tampak dalam unggahan Fujiyanti Utami Putri, Asnawi Mangku Alam Bahar sedang mendapatkan perawatan dari dokter, Fujiyanti Utami Putri tampak menemani Asnawi Mangku Alam Bahar dengan menyuapi makanan. Asnawi Mangku Alam Bahar yang merupakan pasangan diri Fujiyanti Utami Putri tiba-tiba dilarikan masuk rumah sakit Jakarta. Kala itu Asnawi mengalami kecapean dan demam yang cukup tinggi. Fujiyanti Utami Putri sebagai pasangan dari Asnawi Mangku Alam Bahar mengaku sangat khawatir dengan keadaan sang kekasih yang sedang lemas di atas ranjang rumah sakit. Fujiyanti Utami Putri bahkan mengaku sampai stres melihat kondisi Asnawi Mangku Alam Bahar. Benar-benar stres lihat Asnawi begitu, pikirannya kemana-mana. Ujar Fujiyanti Utami Putri di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pagi siang tadi. Bukan tanpa alasan, selama ini Fujiyanti Utami Putri belum pernah mendapati keadaan Asnawi sampai kecapean yang sampai demam tinggi. Sebab Asnawi Mangku Alam Bahar seorang atlet bintang olahraga dan sekaligus kapten timnas Indonesia pastinya sangat menjaga kesehatan. Namun takdir berkata lain Asnawi Mangku Alam tampaknya dilarikan ke rumah sakit di Jakarta dikarenakan kecapean. Asnawi Mangku Alam Bahar tak pernah mengalami sakit sampai mengkhawatirkan seperti ini, ungkap Fujiyanti Utami Putri. Sebelumnya Asnawi Mangku Alam Bahar meskipun berada di luar negeri yang masih beradaptasi dengan lingkungan dan cuaca ekstrim di luar negeri. Namun kondisi Asnawi tidak sampai seperti ini, entah kenapa Asnawi sampai kecapean seperti ini apa gara-gara kangen sama Fujiyanti, tutur Fujiyanti sambil bergelagat depan awak media. Tidak pernah lihat Asnawi demam sampai 43 derajat tidak turun-turun sambungnya. Kini keadaan Asnawi Mangku Alam Bahar sudah sembuh namun masih memerlukan istirahat cukup sebelum beraktifitas kembali. Fujiyanti Utami Putri pun mengaku jadi lebih protek menjaga kesehatan sang kekasih, Asnawi Mangku Alam Bahar. Sekarang sudah kondisi Asnawi sudah mendingan namun masih pakai selang bantu pernafasan. Semua dijaga, makanan untuk Asnawi Mangku Alam Bahar juga semua diberikan yang bergizi, tutur Fujiyanti Utami Putri. Sebelumnya beredar berita Fujiyanti Utami Putri dan Asnawi Mangku Alam Bahar melakukan ibadah umroh bareng ke Tanah Suci Mekah. Pasangan selebritis Indonesia Fujiyanti Utami Putri dan Pesepak Bola Timnas Indonesia mendapatkan kesempatan umroh berdua dan menjadi wakil Indonesia menghadiri undangan jamuan dari Kerajaan Arab Saudi. Disela-sela menunaikan ibadah umroh. Bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau Pangeran MBS, Fujiyanti Utami Putri dan Asnawi Mangku Alam Bahar dan Pesepak Bola Timnas Indonesia dan Pangeran MBS yang juga merupakan Perdana Menteri Arab Saudi itu berlangsung. Di Istana Kerajaan Mina, Mekah, Arab Saudi, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Selain Fujiyanti Utami dan Asnawi beberapa artis luar negeri dari berbagai negara yang melaksanakan ibadah umroh 2023 turut menjadi tamu undangan pada resepsi tahunan yang digelar Kerajaan Arab Saudi tersebut. Saya atas nama Fujiyanti Utami Putri dan Asnawi Mangku Alam Bahar dan mewakili Jemaah Umroh Indonesia 2023 mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kerajaan Arab Saudi terhusus Pangeran Muhammad bin Salman. Kemudian atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah umroh 2023 ini, kata Fujiyanti Utami Putri dalam keterangan tertulisnya. Resepsi yang diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi tersebut digelar untuk menghormati para tamu dari negara sahabat yang melaksanakan haji dan umroh tahun ini. Seperti Kepala Negara, Pejabat dan Pemuka Islam, Tamu Undangan Raja... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!